melepaskan basmala Bismillahirrahmanirrahim maka kegiatan hari ini kita buka langsung saja ya kepada pemateri yang pertama yaitu selamat Bapak Jamaluddin Mkom ya itu sebagai penulis 60 ber-ISBN Bapak Jamaluddin yang akan membantu kita dalam rangkaian pergiatan admin dan juga kalau kita baca profilnya beliau itu juga sebagai editor ya Pak ya editor dengan disana kemudian juga sekaligus dosen dan guru dosennya di Politeknik Indonesia Medan kemudian sebagai guru juga ya Pak di SMK Telkom Medan baik eh kepada Bapak Jamaluddin Mkom waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat baik terima kasih kepada Pak Pak yang sudah ya sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Romindo sebagai founder saya sang literasi berdisa hingga kepada Bapak dan Ibu dosen guru dan mahasiswa semuanya bikinkan saya Pak Pak Pais memberi pantun dulu ya monggo monggo Pak selangkah eloknya si burung balam menangkap ikan dengan menyelam dari lubu hati yang paling dalam saya mulai dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah saya pertama ya dalam kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah SWT Waliya Maha Kuasa yang telah memberi kesempatan kepada kita semua sehingga pada siang menjelang sore ini luar biasa nih dalam suasana dan puasa tidurnya aja sudah ibadah apalagi ini kan termasuk negatif ilmu ini kemudahan mendapatkan ibadah kuasanya itu diberi kesihatan dan kita mengingatkan ini sebagai amal kepada kita boleh saya langsung aja saya share izin share ya materi yang akan saya sampaikan sudah kelihatan Pak kelihatan Pak sudah Pak sudah jelas Pak iya webinar dasarnya ketua tanggulis ini disampaikan pada acara webinar pada hari ini suara yang ada suara gimana Pak sudah kedengeran sudah kedengeran ya gimana suaranya sudah kedengeran iya Pak jelas Pak jelas Pak jelas disampaikan pada acara webinar tanggal 23 April 2022 yang disampaikan oleh Yayasan Literasi Fisat Indonesia ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Pak Yus sebagai moderator saya juga sebagai dosen Pak Kendi dosen di Kedisi Medan serta saya juga guru ya guru di Kedisi Medan hasil buku ya ini sebelumnya saya mohon maaf ini kepada para bapak dan ibu sekalian saya sebenarnya juga baru belajar ini baru belajar artinya mungkin ada dari bapak dan para ibu sekalian yang mungkin sudah menurut saya sebelumnya membuat buku saya sebenarnya masih semula karena di tahun karir saya menulis buku itu diawali dengan tahun 2019 di akhir tahun ya di bulan November disitu saya membuat satu dua buku dan ini menurut saya buku perdana yang merupakan karya spektakuler di tahun tersebut di tahun 2018 mengapa saya katakan spektakuler karena seumur hidup saya saya di tahun itulah bisa membuat buku yang ber-JSBN yang sudah diakui di seluruh ya seorang internasional sehingga merupakan kebanggaan bagi saya tersebut ini memang saya sudah punya buku juga sebelumnya tapi dia belum ber-SBN maka di tahun inilah saya anggap ini sebagai tahun 2019 akhir ini sebagai karya perdana yang spektakuler dan buku ini merupakan perjalanan para siswa di program studi RPL saya setanah lunak di SMJ sampai sekarang di kelas 11 dan buku ini juga ini sudah tersebut di kota-kota besar melalui penjelat-penjelat yang saya lakukan ya karena saya sudah ber-SBN itu sudah layak untuk di di jual ya atau di sharekan atau dibagi ke para pembeli atau ini buku ini ini bersama Proli dan Pak Janir ini sebagai penerbit kayak yang kita menulis kemudian di tahun 2020 saya juga sudah membuat 26 buku kemudian di tahun yang berikutnya tahun 2021 saya sudah membuat 27 buku ini memang masa-masa itu ada masa-masa ini lagi sedang COVID kan kita harus di rumah dan waktu yang ada itu saya manfaatkan untuk melulis buku di tahun 2022 sampai April 2022 saya sudah membuat membuat 6 buku dan sampai saat ini di tanggal 23 sudah ada 60 buku dari yang sudah sampai kemudian akun dator ditambah ada 3 buku yang sedang menunggu publikasi ini materi kita mudah-mudahan materi ini bisa semua tersampaikan diantara ada pengertian menulis apa itu lampaat menulis perkataan iluan menulis data dan fakta dasarnya menulis membangkitkan motivasi menulis dan apa dari mana di awalnya dari pengertian apa pengertian menulis sebenarnya menulis itu adalah upaya merahirkan perasaan dan pikiran lewat bahasa tulis ini kalau definisi ini mungkin lebih menerah kepada kita ini ada Bapak yang mungkin tahun-tahun 90-an ini ini berterata ketika saat itu kita menggunakan surat untuk menyampaikan pesan atau mengungkapkan perasaan melalui surat mungkin kalau anak milenial sekarang ini tidak merasakan akan sudah tersampaikan melalui gede melalui cat dan melalui pesan di media sosial kemudian menurut Suparno ini menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya juga menurut tarikan penulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami membaca intinya kalau kita simpulkan ini ingin menyampaikan pesan yang baik melalui tulisan media tulisan nanti dalam praktiknya bisa menggunakan media sosial media kita media online atau melalui buku apa sih mampu daripada menulis yang pertama adalah ini menyebarkan informan informasi atau ilmu yang bermanfaat yang pertama jadi ini menulis merupakan pesan yang paling efektif untuk menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan atau juga bisa kita menuangkan pengalaman ke dalam bentuk tulisan bagi kita yang mempunyai pengalaman itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan apakah berupa karangan atau tulisan fiksi atau mungkin bisa kita share melalui media sosial seperti tips-tips ya trik-trip dalam sebuah kasus sehingga nanti bisa tersampaikan dan bermanfaat untuk orang lain apalagi pada saat ini ini informasi begitu cepat sekali hanya dengan sentuhan tangan saja itu langsung sudah sampaikan secara tepat karena dengan itu dikira itulah manfaat daripada menulis yang pertama yang kedua adalah meningkatkan kesehatan tubuh jadi menulis sebenarnya itu adalah olahraga dari olah pikir olah tangan juga atau mungkin olah tubuh karena dalam manusia kita berarti mengolahraga mengolahraga pikiran kita sehingga bisa menyiapkan tubuh yang berubah Pak dan Ibu serta mahasiswa yang kita ketahui sebenarnya dalam tubuh manusia itu ada empat formen kebahagiaan nanti ada hubungan dengan manusia yang pertama adalah hormon dopamin ini hormon si pejuang mencapai target sasaran bagaimana hubungan dengan menulis ketika kita menulis di tulisan terakhir kita ada merasakan senang yang begitu luar biasa apalagi nanti tulisan kita bisa dibaca tulisan kita bisa dicetak itu juga termasuk membangkitkan kesenangan atau kegembiraan dalam tubuh kita yang kedua adalah serotonim ini hormon yang bisa dibalikkan dengan memberikan manfaat ketika kita menulis harapannya tujuannya adalah ini bisa berkembang ke orang lain orang yang enggak tahu menjadi tahu kemudian oksitosin ini adalah hormon cinta ini antara orang tua dengan anak atau suami istri dan itu hormonnya ini bisa juga melimutkan kegembiraan kemudian juga erdorin ini mengilang stres ketika kita mungkin melalui masa stres atau nyeri ketika melimutkan kebahagiaan jadi diantara empat hormon ini ada dua hormon kebahagiaan yang berkaitan dengan menulis yaitu hormon dopamine dan serotonin artinya ketika kita banyak-banyak menulis buku maka akan simpulah hormon kebahagiaan dan akan meningkatkan imun buku seperti perkataan dari Iza Maria Arily Gafri ini seorang istotolog dan hipnoterapis mengatakan bahagiannya tubuh kita itu ibarat otak otak itu yang tubuh kita ini ibarat sebuah tombol yang ketika kita melakukan sebuah kebiakan yang menyenangkan dia akan akan memancapkan kesenangan sehingga dia akan mengalir pada seluruh tubuh semakin banyak kita membuat kebaikan tadi atau menghasilkan kebahagiaan maka akan semakin banyak pula hormon-orang timbul hormon-orang bahagia yang akan menimbulkan imunitas semakin baik ini mungkin yang kenapa orang-orang yang suka menulis mudah-mudahan usianya panjang murid karena tidak ada perasaan penerbanyanya semakin banyak menulis semakin banyak pola bahagia yang kita dapatkan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas ilmu artinya menulis dapat mempertajam intelektualitas dan berpikir kritis jadi kalau yang kita menulis akan menambah perbenaran ilmu kita banyak hal-hal yang baru yang kita dapatkan yang akan menambah kapasitas ilmu kita macam saya terima saja ketika kita dulu kuliah itu enggak semuanya kita paham dengan apa yang dipelajari makanya ada mata kuliah ini mata kuliah yang itu mungkin bidang kita ada pemadukan lain itu enggak kita semua kita kuasai dengan yang kita bersembuhu termotivasi untuk mempelajari kembali mata kuliah yang pernah kita pelajari di waktu kuliah dulu dan ternyata bisa bermanfaat untuk menambah kapasitas keinginan kita yang keempat adalah meningkatkan personal branding apa itu personal branding itu adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilai dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki artinya apabila kita ingin melihat seseorang dari keilmuannya maka lihatlah apa yang ditulisnya bacalah apa yang dibuatnya itu intinya mewakili daripada branding kita atau merek kita jadi tulisan ini ibarat menjadi iklan tentang diri kita ya karena saya mungkin bidang pembergah saat ini ya ya mungkin apa tulisan tulisan yang saya buat itu atau jurnal atau buku itu berkaitan dengan komputer kuliah dan tidak untuk itu saya menurut kuliah dengan bidang lain seperti pertanian makanya langkah baiknya ketika kita menulis diarahkan kepada bidang kita itu yang keempat yang kelima adalah memperoleh tambahan penghasilan ya memang kita katakan tambahan ini mungkin menjadi fokus penghasilan kita ya ini bisa terdapatkan dari royalti pendualan buku setiap kita menulis buku dan apalagi apa ya buku yang diterbitkan di mayor nasional biasanya kita akan dapat royalti dari penerbit hingga apa namanya duduk kemudian nanti hasil royalti akan dikirimkan atau kita juga bisa menuliskan bisa menjuang buku tersebut dengan secara online atau secara langsung seperti saya saya belum bisa menerbitkan buku di nasional tapi saya sudah menerbitkan buku yang bisa kita jual secara online atau bagi mereka yang hobi dalam membuat blog ya atau membuat logo atau lain sebagainya bisa kita promosikan melalui Google ada Google Action bahkan penghasilannya luar biasa dari Google Action itu nanti kita membuat artikel membuat sebuah paper dan nanti itu akan didaftarkan di Google Action sehingga nanti bisa mendapatkan penghasilan dari Google itu ada manfaat daripada menulis apa pengadaan ilmuwan mengenai menulis ini mungkin yang menjadi kekuatan dalam menulis yang pertama adalah Rasulullah baru bersabda bahasanya apabila manusia meninggal dunia maka akan terputus selama kekuatannya yang pertama adalah sedekat jaya ilmu yang membuat atau dari anak yang sentiasa membuat di sini ada ilmu yang bermanfaat ketika kita menulis dan ilmu itu tersampaikan kemudian orang lain mengamalkan itu juga bisa apa namanya mungkin kamu jadi yang akan jadikan selesai meninggal dunia juga perkataan daripada Alifina Betulik semua orang akan mati kecuali karyanya maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat selam jadi dengan kita dengan kita membahagiakan kita di dunia dan akhirat kemudian perkataan daripada Ibang Gagali jika kamu bukan anak raja dan juga bukan anak ulama besar maka menulislah kemudian juga perkataan daripada Rafa senjata api dan pena adalah kekuatan paling dasar tetapi pena adalah kekuatan yang paling dasar juga perkataan beliau aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena atau penulis daripada prajurit yang bersenjata lengkap ini mungkin menjadi motivasi kami untuk mengambil tema ini dasarnya kekuatan mulis ternyata nantolian penampati ini masih mengakui menulis itu lebih dasar daripada senjata inilah filosofi ini yang kami mengambil tema ini kemudian juga menurut Pramudia Anang Taktur ini ternyata seniman orang boleh pandai setinggi langit tetapi selama ia tidak menulis ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah dan menulislah maka menulis adalah bekerja untuk sahabat dia walaupun kita sudah meninggal dunia mudah-mudahan untuk kita akan selalu dikenal dan akan dibaca oleh generasi setelah kita meninggal dunia ini adalah kata-kata untuk keabat dia artinya keabat dia adalah kesen kita kalau orangnya tidak menulis dunia tentang data dan fakta ini jasadnya saya akan menulis ini akan saya uraikan dari pengalaman saya pribadi sebagai penulis dan juga dari pengalaman orang lain yang pada apa namanya penulis yang lain yang pertama adalah data bahasanya kita bisa membaca dan mempelajari kitab kuji dalam artinya Al-Quran itu karena ditulis oleh orang-orang terdahulu artinya ketika kita baca Al-Quran saat ini ini kan banyak terjarusan ya itu sebenarnya berawal dari para penulis terdahulu 14 tahun yang lalu 100 tahun yang lalu itu menurut dari apanya dari sejarahnya itu ya itu berawal dari pada masa Rasulullah itu ya pemeliharaan arturan itu berdumpu pada penghafal dan penulisan pada tulang dan tulang kurma jadi pada pasar Tunggol itu wahyu-wahyu yang turun itu dari Malaysia Jibril itu berada pada orang-orang yang habis ya terpenghafal dan juga ditulis di pon-pon kurma atau di tulang tulang kemudian pada masa Abu Bakar ya itu sudah mulai pemeliharaan dan menulisnya dalam satu suhu artinya ketika pada masa Abu Bakar ini kan banyak orang yang murtad sehingga banyak jadi peperangan ada banyak yang terpunuh ya yang yaitu habis ini dikuatirkan oleh Abu Bakar sehingga itu mulai ditumpulkan dalam satu suhu kemudian pada masa Khalifah Umar Bintangkar kumpulan perintah ini sudah yang dari Abu Bakar dari suhu itu disaksikan dalam bentuk suhu apel artinya kalau dia suhu itu belum ada bagunya tapi pada masa Umar Bintangkar sudah lebih teratur kemudian pada masa Usman bin Apan ini Al-Quran dihubungkan makanya pada masa Usman adalah masa yang penting dalam Jakarta sejarah karena pada masa itu semua berawal dari penulisan orang-orang terdahulu kemudian yang kedua yang kedua ya ini pengalaman saya pribadi ya dengan menulis bisa memkirakan kisah Amira mungkin sebagian sudah mengenal kisah Amira yang kiral di tahun 2021 tahun yang lalu ini ini juga termasuk apa namanya fakta yang saya rakyatkan sendiri tentang pentingnya apa apa kisah beliau jadi Amira ini adalah seorang yang ayahnya atau bapaknya meninggal dunia kemudian diutus oleh ibu seri ya anak yang tinggal bapaknya ini anak itu seperti ibunya ibunya yang meninggal dunia kemudian dia bersama bapaknya tapi masa kecilnya itu dia sudah tinggal bersama bapaknya merantau maka dia tinggal sama neneknya apa yang dia terjaga sama neneknya adalah pemulung pemulung atau menggulukan barang-barang bekas dan ketika saya menjumpai mereka berdua antara neneknya yang dan Amira ini saya jumpa saya ada timbun dalam waktu saya itu kasihan dari mereka maksud saya saya dekati saya tidak ngobrol sampai akhirnya saya menjumpai orang mereka tinggal di badaran sungai hasil perbincangan dari hasil perbincangan dengan mereka ternyata mereka sudah hampir tiga dua minggu berjalan saat itu menjelang Ramadan di tahun 2000 tahun lalu saya ingat dulu apa ingat doa nenek itu rasanya kalau adalah orang yang membantu mereka yang sampai mereka puasa di bandaran saya merinding ini karena ini kisah yang saya alami sendiri baru setelah saya melihat mereka saya coba untuk saya saya share di Facebook ternyata resmen cukup bagus banyak yang membantu itu ya mungkin saja ada 890 kali dibagikan kemudian saya coba untuk menuliskan di media online yaitu kompoansi anak ini semakin viral viral dan sudah mulai banyak yang membantu bahkan APAR sudah mulai tahu dan datang kemudian dengan inilah maka mempertemukan antara namanya GBS apa GBS berbagi Sugiyarjo ya ini para donatur yang melihat melalui postingan kita kemudian langsung turun ke lokasi dan menyaksikan begitu sedihnya kondisi hamiran dan nilainya di Batara Sungai ini di dan sekarang sudah berada di Batang Kuis di Batang Kuis itu adalah tidak jauh dan geda dengan ini maka bisa membantu dengan tulisan bisa mempertemukan orang lain termasuk dasarnya saya merasakan termasuk dasarnya dalam menulis melalui tulisan kita bisa mempertemukan orang atau orang lain kemudian yang ketiga dasarnya juga adalah ini menemukan beberapa siswa dengan orang kelas mereka karena gendala garing yang mereka tinggal di pelosok desa jadi saat itu ya tahun 2021 2021 di mana para siswa kita ini siswa kita yang di telkom itu ya itu sedang harus pulang ke rumah pelajar dari rumah atau produk dan mereka yang tinggal-tinggal di produk dosok desa di walaupun gunung harus tetap mengikuti pembelajaran walaupun dengan garing mereka ini berjuang mendapatkan dengan memandat pohon ini termasuk siswa kita yang memandat pohon dengan belajar ada juga mereka yang melaki gunung menemukan perjalan yang panjang saya terjun juga melihat mereka mereka tidak menyumpai tidak bertemu dengan walaupun mereka kadang-kadang ada kendala bahkan apa ya kadang-kadang ketika-kadang ketika di gunung cuaca hujan sebenarnya dari mereka sudah cukup bagus ada inisiatif untuk tapi yang namanya cuaca sehingga anak-anak ini sehat-sehat tidak ikut dari dan para guru tidak mengetahui ternyata mereka sedang di balik-balik gunung maka saya melakukan buah tulisan ini di media online dan ini termasuk di berkabar berkabar media kita dan apa ya bisa dibaca oleh orang lain dan dimana saja sampai akhirnya kita ini ada empat orang yang pertama adalah ada wisno ini tinggal di kubatan dari ini semua di suatu utara kemudian ini adalah sara ketaren ini yang ini yang di atas pohon kemudian sara ini berada di gunung ini di gunung atau di bukit nah ini yang unik ini si Riki Sarif ini di lapis sel ini dia tinggal di masyarakat gak tahu tapi sinyal tidak ada dia harus membuat apa ya semacam tempat tentu lah dia harus naik tangga atau naik apa semuanya itu sehingga dia bisa mengambil tansinya dan ini si amang di kabupaten nah ini masalah inilah yang akan menjadi tema kita sehingga kita bisa mempertemukan antara wali kelas yang dimediakan di mediasi kita mediasi saat itu kita mempertemukan mempertemukan dengan menggunakan hukumunit tahun 2021 saat itu itu termasuk hal yang langkah saya sendiri juga masih baru masalah kan sudah biasa dengan jumlah kubit ada suatu kebanggaan ketika kita bisa daring menggunakan kubit kita masih menggunakan seru bangga kita itu termasuk yang mungkin sekarang sudah hal biasa saat itu mungkin luar biasa yang keempat adalah ini maksud kita yang pertama Nur Afriyanti HG Misyaf namanya panjang ini panjang tulisannya ini prestasi mahasiswa yang sudah menulis sejak usia 16 tahun ada tiga buku dari tulis yang sudah diaturnya sama dengan saya menulis di tahun 2019 itu usia saya sudah 36 30 tahun menulis mungkin mungkin bisa menulis 16 tahun sudah bisa menghasil makanya saya termasuk yang pemula lebih tua daripada anak manusia itu cerita kalau ingin tahu bagaimana merawat dari pengingin kuliah mengingin membahagikan orang tua wajar Membahagiaan orang tua Namun Terkenal dengan biaya Biaya dan tantangan dari perserakatan Apa itu liat Terjuga menjadi rumah tangga Dan juga memiliki fobi membuat WTC Dan bermimpi untuk mengikuti seorang Dan yang uniknya Ini memotivasi dia untuk menulis Hanya dengan HP yang Layarnya itu Saya dikirimi Dikirimi Gambarnya itu Tapi sudah pecah Tapi dia bisa menuliskan Menuliskan tulisannya Di HP tersebut Pernah juga ikut lomba Namun belum berhasil Maka beliau terus belajar Dan ikut pelatihan Sampai akhirnya bisa Menulis Nah ini buku yang dia Siapkan dengan judul The Story Behind The Power of Selawak Nah ini Apa ya Story tersebut ada di Dibali kekuatan Selawak Dan Motivation Entrepreneur Motivasi dalam berbagai usaha Dari ini ada manfaatnya Dengan menulis Ini ada dua buku Satu buku Kebetulan Belum ada Tidak memiliki Image-nya Atau hilang ya Tumat dua Tapi tiga buku yang dihasilkan Ini dari ini bisa Dengan menulis buku Siapkan ini bisa Dan ini bisa Dipromosikan oleh seorang Anggota Dewan ya Untuk kuliah Karena inginnya kuliah Tapi kita diambil Karena sendalah Lokasi yang jauh Dengan orang tua yang diingatkan Sendalah lokasi jauh Maka sekarang Beliau Ikut Kuliah di Gambus kita Melalui Jalur Biasiswa Dari Gagasan Dan tempatnya Gak jauh dari tempat Kampus kita Mungkin juga menjadi Guru ya Dan ini semuanya bisa Membantu Menggantikan orang tua Luar biasa nih 16 tahun Sudah menghasilkan Tiga buku Dan ini Masa Sobita ini Saya libatkan Dalam Penulisan buku Kami Ada Tiga orang Dalam Menulis buku Kemudian Motivasi Menulis Selain Lagi saya Menulis ini Kepada para Bapak dan Kalian Yang Menulis Sudah Senior Jadi saya Memuliskan Senior Ini Yang Artinya Bukan Menulis Jadi Memangkitkan Motivasi Menulis ini Syarat Untuk Memujudkan Mimpi Menjadi Seorang Menulis Jadi Kita Mimpi Dulu Karena Semua Itu Berawal Dari Mimpi Dari Keinginan Mimpi Dulu Tapi Mimpi Langsung Bangun Jangan Langsung Terus Mimpi Langsung Bangun Kemudian Menjaga Motivasi Yang sudah Ada Setelah Menulis Mimpi Dari Dari Yang mudah Terutama Untuk Penulis Yang Pemula Kemudian Untuk Bisa Terus Nulis Butuh Kesekunan Perjuangan Tekad Dan Mimpi Tinggi Agar Tidak 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 Dalam Nulis Ini Yang Saya Amalkan Dan Saya Merasakan Bisa Nulis 60 Buku Itu Yaitu Tidak Jauh Dari Yang Tujuh Ini Yang Pertama Adalah Meluruskan Niat Dulu Di Awal Yang Pertama Sebelum Kita Menulis Kita Harus Menulis Niat Kita Di Awal Karena Dengan Kita Niat Yang Benar Itu Atau Menambahkan Double Ke Double Keuntungan Artinya Kita Kita Niat 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 Menulis Tapi Tadi Ingin Beramal Kita Kembali Ke Awal Tadi Bagaimana Usan Kita Bisa Dibaca Dan Memberikan Amal Dari Di Dunia Mungkin Akan Ikut Dapat Royalsi Atau Dapat Penghasilan Tambahan Tapi Yang Yang Penting Adalah Kita Niat Dalam Ibadah Yang Yang Islam Yang I Menjadi Motot Pengerang Kita Terus Membangkit Motivasi Ketika Kita Mendapat Kendala Kita Akan Kembali Oh Ya Aku Nulis Sambat Mampuan Orang Wain Semakin Banyak Kita Menulis Semakin Banyak Kita Asyikkan Semakin Banyak Mula Amal Kita Ini Yang pertama Adalah Lihat Ulu Yang Kedua Adalah Oke, tips yang kedua adalah menuliskan target, ini pentingnya target, ini bisa kita buat harian, mingguan, atau bulanan juga, kita akan tahu kan, atau mungkin waktu yang khusus itu, ini juga termasuk motivasi kita, Google Settings, ini saya menuliskan di Facebook saya, bahasanya di tahun 2002 ini, saya mengetargetkan 75 buku, jadi dari mulai tahun 2000, tadi kan 2019 satu buku ya, anggap tahun 2020, 2021, 2002, saya mengetargetkan 75 buku, berarti saya sudah mampu membuat per April itu 60 buku, berarti 50 buku lagi, sebenarnya tiga yang sudah dibuat, tinggal 12, harusnya target, jadi nanti kita targetkan. Kemudian ini, kalau biasa, ini apa ya, pengalaman saya pribadi, target yang kita buat itu sering kita baca, kita kantongi, kita tulis, sehingga nanti bisa terlihat dengan cepat, ya, ini bisa mengingatkan kita, baik targetnya itu, mungkin ini yang target harian, kalau memang fokus kepada buku ya. Kemudian menerapkan muntahian ikmat, tulislah apa yang Anda mengerjakan, dan mengerjakanlah apa yang Anda menulis, ya, jadi kita tulis, yang apa yang tadi kita tulis melalui, ya, tadi, guru setting itu, nah, itu kita terlihatkan, baru kita tulislah, dalam buku ya. Nah, ini target saya ini, ini target Ramadan ini, yang ada target khususnya. Di Ramadan tahun ini, 1443 Ejt atau 2002, saya adalah menyelesaikan buku berdasar-dasar Internet of Things, ini, ini basic, apa yang, untuk komputer, atau IOT, ini sudah saya selesai, ya, ya, di bulan, awal bulan April kemarin. Juga menyelesaikan buku berdasar-dasar kekuatan mulia, jadi buku, jadi, Bapak-Ibu dan mahasiswa sekalian, judul kita ini akan saya bukukan, nanti bersama tiga orang, mahasiswa, dari Polgan dan dari Queen, satu orang lagi. Kemudian menyelesaikan buku Amirah, tadi yang ada, apa ya, ada konsep pemodraman ini, ini buku wajar. Satu lagi adalah, ini, buku Amirah tadi, buku Amirah itu, yang sudah saya, yang sebelah saya terus memantau kondisi Amirah tadi, ya, sedang kira, itu sudah ada 7 atau 8 episode, lah, setiap kita datang, kita postingkan, nanti akan saya bukukan, kita bukukan dalam bentuk mungkin fixi lah, ya. Kemudian, berikutnya adalah, menulis artikel di media, media online, ya, ada 4, dan saya dalam bulan ini sudah menerbitkan artikel saya di media, apa lain, ya, di Komunik Pasiana, saya sedang menunggu artikel di Detikkom, kait dengan, apa ya, tentang kuasa tugas. Kalau di Detikkom ini mungkin butuh waktu, karena distriksinya setelah ketat. Kemudian, tip yang tiga adalah, menerapkan one way, one day, one day. Satu hari, satu domba. Ini yang saya amarkan. Jadi, kalau kita, apalagi, kalau dia itu melulis secara kolaborasi, ya. Jadi, kenapa saya bisa melulis banyak, sampai 60-60, sebenarnya kita berkolaborasi dengan para tulis lain. Ya, ketika kita mengambil semua tema, atau sebuah bug, itu kita tulis, kita kerjakan satu hari, satu, satu hari, satu lembar. Satu halaman. Jadi, biasanya kalau dikasih waktu tiga minggu, sementara kita dikasih lembarnya 10-20, kemudian dalam 10 hari sudah selesai. Itu yang saya amalkan, ya. Jadi, menulis satu hari, satu tic. Satu, apa, satu hari, ya, satu halaman. Mengumpulkan referensi pendukung. Ini bisa disumpulkan dari buku, ya. Dari yurnal, atau dari blog yang terpercaya. Intinya itu harus kita kutip. Karena kita kan tidak semua, seperti kalau buku non-fiksi, itu tidak bisa semua kita terlaluan dalam bentuk tulisan. Oleh, kalau dia itu fiksi, okelah. Tapi kita butuh referensi. Tentunya butuh referensi, kita juga harus membuat outline. Nah, ini penting, nih. Jadi, dengan ini kita akan teratur apa yang mau kita kerjakan, buat satu, buat dua, atau... Jadi, ini sebagai, apa ya, pertama kali kita kerjakan adalah membuat outline. Ini imbarat peta jalan kita. Kalau kita pergi dari sini, ke... Kalau di sini mungkin yang ke Syantar lah, gitu ya. Tentu kampung kita. Mungkin yang jalannya luar jam, itu sudah tahu petanya akan kerjakan. Saya amalkan gitu. Bapak satu, apa, waktu, apa, ada sebabnya gitu. Kita menulis satu buku. Apa lain perlu. Kemudian juga ini, menggunakan manajemen referensi dalam penutipan. Nah, ini khususnya untuk buku yang non-fiksi. Ya, kita semuanya terbaik menutip, agar tidak pelagiat, kita harus menggunakan manajer, kita ketip, asetrasitasi. Ini bisa menggunakan tool, bisa menggunakan referensi manajer seperti Mandalay, Jotiro, dan Ednaud. Jadi, kita tidak ditetapkan pelagiat. Kemudian, yang terakhir ini, ya, setelah tadi di awal kita meluruskan liat, yang ini yang terakhir, serahkan sepuluhnya. Artinya, apa yang kita tulis, serahkan saja. Nah, ini menjadi, kalau kita mungkin nanti berhasil, tidak sombong. Karena semua itu, tidak berasal dari kemampuan kita. Itu kita hanya sebagai, apa ya, hanya diberi kekuatan saja untuk, bisa menulis. Tapi, kalau nanti kita gagal, ya, tadi, kita akan kecewa. Jadi, kembali kita, yang kita tuju ini, kembali kita, proyeksi dulu, niat di awal tadi, bahasanya kita menulis ini untuk, tadi, darun-data ibadat. Kapan kita menulis, ya, dan di mana? Kita menulis kapan saja, dengan memanfaatkan waktu yang senggam, waktu yang sibuk juga bisa, bahkan, bahkan waktu yang senggam itu, kalau tidak kita ngobatkan, akan, akan hilang. Mungkin kita bisa, untuk saya, saya ada menulis, di saat sedang menunggu, apa, bersunggu, apa, ini, di servis, sedang motor, ada juga, karena saya, saya, menunggu, menunggu saat, saudara atau adik yang dioperasi, di rumah sakit, atau saya juga, menulis saat, menunggu hujan, di, di luar hujan, saya, waktu yang kosong, ketika makan, buka laptop, lumpang sama yang punya, teman makan, bisa, satu lembar, teman-teman gitu. Di mana, ya, selalu tempat yang aman, dan nyaman, bisa menuliskan inspirasi, ini bisa di, alam berbuka, atau di, tempat yang, itu bisa menuliskan, apa ya, bisa menuliskan inspirasi. Kemudian, saatnya sekarang, menulis ya, kalau bukan sekarang, tapan lagi. Terima kasih, dan ini, saja ya, mungkin nanti, apa, ya, ini udah ke saya, silakan, saya rasa mungkin demikian, Pak, yang Pak Fais, yang sudah saya sampaikan, pas, satu jam, saya, baik Pak, terima kasih, Pak, ya, Pak, materi yang diberikan, jadi, kalau bukan sekarang, kapan lagi, gitu ya, Pak, sehingga, ya, supaya dengan kegiatan hari ini, bisa mengasah, pikiran kita, daut kita, sehingga imun kita, menjadi lebih baik, gitu ya, Pak. Betul. Ya, baik. Pak, Ibu, simpan pertanyaannya, mungkin, kita akan, kasih, atau beri kesempatan, untuk, Pak, Romindo, memberikan materi, pada siang hari ini, jadi, nanti, saya suka menjawab, akan kita, persanakan, setelah, Pak Romindo, memberikan, materinya, pada siang, dan siang, sore hari ini, baik. Pertama, kami, beri kesempatan, kepada Pak, Romindo, selaku, pendiri dari, Yayasan, Alghero, lalu, kemudian, sebagai pendiri, ya Pak, Yayasan, Literasi, Science, Indonesia, lalu, kemudian, sebagai, reviewer, ya Pak, general, nasional, baik, kursi 1, 2, kemudian, juga, sebagai, pastinya, sebagai penulis, ya Pak, ya, lalu, sudah menerbitkan, 18 buku, masih kalah ini, Pak Rom, ya, sama Pak Jamal, ya, ini Pak Jamal, ini lebih banyak, benar-benar, kita semua bisa, terkontifasi, untuk bisa, menulis, paling tidak, tahun ini, satu, minimal, kalau bukan sekarang, kapan ini, baik, terima kasih, waktu, dan tempat, kami persilahkan, kepada Pak, Romindo, ya, silahkan Pak, baik, terima kasih, Bapak, izin Pak Jamal, boleh, stop sharing dulu, boleh, ya Pak, baik, Bapak Ibu, selamat siang menjelang sore, semuanya, salam sejahtera, buat kita, saya ucapkan, terima kasih banyak, buat Bapak Ibu, yang sudah, bergabung, dalam kegiatan webinar ini, nah, sebelum saya masuk, ke dalam, materi, Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit, sebenarnya, judul daripada webinar ini, ini adalah hasil daripada, diskusi kami, ya Bapak Ibu, diskusi ringan kami, dengan Pak Jamal, karena memang, aktif, dalam kegiatan, tulis-menulis, begitu ya Pak Jamal ya, jadi, awalnya memang, kita mau buat workshop, Bapak Ibu, jadi kita pengen buat workshop, tapi bagaimana, kita melihat, antusias, daripada peserta, dengan cara, melalui webinar dulu, Bapak Ibu, jadi saya juga, terpikir, wah ini dasyat juga nih Pak, judulnya nih, dasyatnya, kekuatan menulis, saya juga terpikir dengan, bagaimana, peninggalan-peninggalan sejarah, Bapak Ibu, yang diwariskan, melalui tulisan, kalau zaman dulu kan, tidak ada video, Bapak Ibu, zaman dulu itu kan, tidak ada kamera, yang bisa ditinggalkan, jadi hanya tulisan, yang dapat ditinggalkan, sehingga kita paham, maksud perasaan, daripada, nenek moyang kita zaman dahulu, nah, jadi sebelum itu, Bapak Ibu, saya perenalkan diri, perenalkan Bapak Ibu, saya Romindo, kalau dari sisi nama, memang, mirip dengan, Ronaldo Bapak Ibu, Brazil ya, Cristiano Ronaldo, Ronaldino, namun, saya bukan, orang kita Brazil Bapak Ibu, saya ini, orang kita Medan, asli Medan, Sumatera Utara, takut, saya punya marga Bapak Ibu, saya punya marga, nama marga saya adalah, Siringo Ringo, salam kenal, buat Bapak Ibu, orang kita Batak, dari Sumatera Utara, khususnya, Taput, nah, saya juga salah satu pendiri, dari, Yayasan Pendidikan, Pengabdian, Al-Giro, kemudian, founder, dan CEO, juga di, Yayasan Literasi Sains Indonesia, yang hari ini, acara webinar, diselanggarakan oleh, Yayasan Literasi Sains Indonesia, Bapak Ibu, kemudian, saya juga, reviewer, di salah satu jurnal, nasional, terakreditasi, Sinta II, Bapak Ibu, jurnal Resti, mungkin barangkali, Bapak Ibu, di tempat ini, ada yang pernah menulis, di jurnal Resti, saya melihat juga, ada beberapa peserta, yang komputer, saya melihat juga, beberapa peserta, juga yang dosen, di dalam komputer, barangkali ada ya Bapak Ibu ya, kebetulan saya reviewer, di jurnal Sinta II, jurnal Resti, kemudian juga, saya aktif, dalam kegiatan, sebagai editor, Bapak Ibu, mungkin, saya rasa, tidak asing lagi, jurnal ini, jurnal Satesi, jurnal Sains, Teknologi, dan Sistem Informasi, saya juga editor in chief, di sini Bapak Ibu, tidak hanya di Satesi saja, tetapi, saya juga, editor, di beberapa, jurnal lain, selain daripada, Satesi, saya juga ada editor, di, sebentar Bapak Ibu ya, oke, apakah kelihatan, selesai saya Pak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Sebentar Pak. Bukan promosi, Bapak Ibu, bukan untuk promosi, tapi, kegiatan daripada, literasi sains ini, selain daripada, kegiatan workshop, dan seminar, kita juga menerbitkan, beberapa jurnal, Bapak Ibu. Mungkin, di kalangan akademisi, dosen, maupun mahasiswa, tidak asing lagi, apa itu jurnal. Kita itu menerbitkan, beberapa jurnal, seperti saya, Satesi, jurnal sains teknologi, dan sistem informasi, kemudian juga kita menerbitkan, ada jurnal pengabdian masyarakat, kemudian kita ada juga, akutansi, jurnal pendidikan pembelajaran, diajar Bapak Ibu, mukasi, kemudian ada manajemen, itu untuk lembaga kita, ini Bapak Ibu, Yayasan Pendidikan Pendidikan Penelitian Pengabdian Al-Giro, kemudian yayasan kita satu lagi, bergerak juga sama, ada jurnal manajemen, ada jurnal komputer, ada jurnal kesehatan masyarakat, ada komputer juga, Bapak Ibu, kemudian ada pariwisata, dan ada Saintec, kemudian juga ada jurnal pendidikan, khusus untuk Saintec, kemudian ada juga jurnal manajemen informatika, dan bisnis digital, kemudian ada sosial dan maniora, kemudian juga ada sosiologi, antropologi, Nah, itulah kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, lembaga kita Literasi Sains Indonesia. Jadi, kembali kepada topik Bapak Ibu ini, kenapa kemarin saya sangat antusias, ketika berbincang dengan Pak Jamal, mengambil tema ini. Karena memang kembali kepada, apa yang saya sampaikan, kegiatan menulis ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa sangat penting? Karena memang tidak bisa dipungkiri, ini adalah salah satu prestasi kita, kalau saya bisa bilang ini prestasi adalah prestasi Bapak Ibu. Ini adalah salah satu karya tulis saya, kalau dibandingkan Pak Jamal, mungkin saya setengahnya belum ada, izin Pak Jamal. Masih menerbitkan 17-18 buku Bapak Ibu. Saat ini dua lagi buku sedang proses editing, dan belum terbit. Jadi kenapa dasarnya ketua menulis? Karena memang menulis ini tidak bisa dipungkiri kekuatannya Bapak Ibu. Zaman sekarang teknologi sudah canggih. Kalau dulu nggak perlu harus menulis. Kalau dulu nggak ada video, nggak ada kamera. Kalau sekarang Bapak Ibu, bahkan kekuatan menulis ini mulai hilang dengan kekuatan video, dengan kekuatan-kekuatan seperti audio. Namun saya percaya Bapak Ibu, kekuatan menulis ini tidak akan habis dimakan oleh zaman. Hanya saja mungkin peredarannya saja yang dibantu dengan teknologi-teknologi canggih yang sekarang ini ada. Jadi bicara tentang kekuatan menulis, ini bicara tentang bagaimana sejarahnya. Jadi kita tahu Bapak Ibu, 35.000 tahun yang lalu sebelum masih, sebenarnya tudusan ini sudah ada. Bagaimana nenek moyang kita dulu, menurut teori Thales Darwin, mengatakan bahwa kita berasal dari dari Kera, katanya Bapak Ibu, itu sudah meninggalkan sebuah tulisan-tulisan dalam bentuk gambar. Yang di mana definisi daripada menurut Tarigan tadi, di tahun 2008, menyatakan bahwa proses menggambarkan perasaan. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, kita bisa melihat bahwa di sini ada jejak tangan. Kemudian di sini ada menggambarkan beberapa hewan. Kalau saya bisa tarik kesimpulan, gambar ini berarti berbicara tentang beginilah ternyata zaman dulu itu, nenek moyang kita itu, maaf katanya Bapak Ibu ya, sudah punya tangan Bapak Ibu. Ada tangan mereka ternyata. Kalau kita perhatikan dari oretan tangannya, kita bisa melihat ternyata jari orang tua nenek moyang kita sudah lima. Sampai sekarang juga masih lima. Kemudian juga di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa gambar, seperti kayak gambar mungkin kerbo, bisa kita bilang kerbo, atau mungkin kambing, atau mungkin beberapa hal-hal yang lain. Artinya kita bisa lihat di sini, dari kesimpulan yang bisa saya ambil terkait tentang definisi menulis, bagaimana nenek moyang kita itu menggambarkan keadaan, menggambarkan perasaan mereka pada saat itu. Sehingga di zaman sekarang kita bisa melihat beginilah ternyata kondisi di zaman saat itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata tradisi menulis Indonesia ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bagaimana dikutip serangkai diskusi dengan kegiatan digelar di Indonesia sebagai tamu kehormatan, Frankfurt Book Fair, mengksplorasi kekayaan wajah Indonesia. Beragam tema dari sejarah, budaya populer, hingga permasalahan terkini yang dihadapi masyarakat. Ya, saya sepakat Bapak Ibu 500 tahun lalu. Kenapa? Nah, tidak kebetulan saya adalah orang kita Tapanubi, orang kita Batak, Bapak Ibu yang berasal dari Sumatera Utara. Saya ingat betul ketika saya kecil dulu, orang tua saya itu sempat mengajarkan saya menulis Aksara Batak. Mungkin kalau di Jawa, mungkin ada lagi namanya Aksara Jawa Kuno. Nah, kami di Batak, Bapak Ibu, ada sastra Batak. Surat Batak, kalau istilah di Batak bilang katanya surat Batak. Nah, Aksara Batak ini, sampai sekarang itu masih ada, Bapak Ibu. Dan sekarang itu kalau kita diusus sendiri, di Universitas Sumatera Utara yang ada di Medan, itu ada jurusan khusus yang mempelajari Aksara Batak ini. Mungkin di zaman sekarang sudah modern, orang-orang sudah mulai meninggalkan itu, Bapak Ibu. Namun saya percaya bahwa tulisan-tulisan yang ditulis oleh Nenek Mo yang seperti kita ini. Orang kita Batak khususnya ada maksud di balik ini. Nah, sampai sekarang tulisan ini masih dilestarikan, Bapak Ibu. Kemudian, bicara tentang menulis. Nah, ini bicara tentang menulis dengan pena, pensil. Ini saya ambil kutipan dari KBBI. Jadi, bicara tentang bagaimana melahirkan pikiran ataupun perasaan. Jadi, bicara tentang menulis ini adalah melahirkan pikiran dan perasaannya di mana dia digambarkan, Bapak Ibu. Digambarkan. Apakah ditulis. Kemudian dikirim kepada si pembaca. Nah, menurut daripada tulisan pengertian zaman dulu, para penemu mengatakan bahwa pengertian menulis ini pertama kali dikemukakan oleh Hargrove dan Potet yang disampaikan dalam Abdurrahman. Menulis adalah upaya menggambarkan tentang ide. Jadi, apapun pikiran kita, apapun menjadi ide kita, digambarkan. Sehingga satu saat itu mampu dapat diterjemahkan oleh si pembaca ataupun si penerima tulisan tersebut. Begitu juga dengan pesan menurut Tarigan ya, di tahun 1986. Nah, bicara tentang menulis, Bapak Ibu. Kalau menurut perkembangan teknologi sekarang, itu tidak jauh dengan menulis di sosial media. Nah, ini tertarik sekali memang kalau kita diskusikan, Bapak Ibu. Karena memang mungkin orang takut, atau bukan takut mungkin, ragu untuk menuliskan hasil pemikiran, hasil ide ke dalam tulisan, ke dalam bentuk buku. Namun saya yakin di antara kita semua di sini, 99 persen pasti pernah menulis di media sosial. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti tidak ada yang tidak pernah menulis di media sosial. Nah, sebenarnya dari hal-hal seperti ini bisa kita pahami bahwa jika dulu pilihan menulis-penulis untuk mengirimkan tulisan terbatas hanya pada media cetak saja. Dengan kemunculan berbagai media, ada daring, ada online, penulisan zaman sekarang ini jadi semakin banyak memiliki pilihan. Salah satunya adalah menulis dengan media sosial. Seperti contohnya Facebook, kemudian Instagram. Saya juga aktif menulis di ini Bapak Ibu. Dulu saya suka menulis di blogspot. Sebelum dulu Facebook itu booming-boomingnya, saya juga suka dulu menulis beberapa cerita di blogspot. Jadi cara pengiriman tulisan yang lebih praktis, yaitu cukup dengan cara membuat account di beberapa sosial media, kemudian menulis dalam format dan kolom yang sudah disediakan. Juga menjadi salah satu kelebihan. Bicara tentang ini, saya tertarik sekali dengan beberapa pegiat sosial politik, Bapak Ibu. Mungkin tidak asing lagi didengar telinga kita, Bapak Dennis Reger. Saya juga sangat suka beberapa tulisan-tulisan, cuitan-cuitannya di Twitter, kemudian di fanpage Facebook, Bapak Ibu. Karena beliau ini adalah terkenal di kalangan politik, khususnya pegiat sosial, yang aktif mengkritik-mengkritik melalui tulisan yang ada di media sosial. Tulisan-tulisannya itu Bapak Ibu cukup pedas untuk mengkritik beberapa kesalahan-kesalahan mungkin kali Bapak Ibu ya, di dalam pemerintahan dan sebagainya. Kenapa memang? Karena memang kekuatan daripada menulis di media sosial ini sangat menarik. Surupaya membuktikan Bapak Ibu, 100 juta lebih penduduk di Indonesia itu aktif bersosial media. Nah ini nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya. Saya yakin mamak saya aja Bapak Ibu yang masih, bukan masih lah, ibu saya yang sudah berusia 60 tahun, beliau itu sangat aktif main Facebook. Apapun kegiatannya, kalau beliau itu masak, nanti dipoto, padahal mungkin bisa saja masakannya gosong, atau mungkin tidak enak. Tapi kalau dilihat dari eye-catchingnya Bapak Ibu ya, penampilan terlihat enak. Kemudian nanti dikasih deskripsi bahwa ini makanan ini terbuat dari bahan-bahan ini, tampilannya enak. Namun nyatanya bisa saja mungkin di luar daripada apa yang ditulis. Nah beginilah kekuatan media sosial. Surupaya membuktikan, 100 juta penduduk Indonesia itu aktif bersosial media. Ini adalah kesempatan kita sebenarnya Bapak Ibu, bagi kita yang rajin untuk menulis. Jadi untungnya apa? Apa kekuatan daripada menulis di media sosial? Yang pertama itu adalah dapat diprediksi. Jadi menulis di media daring ini, umumnya memang lebih mudah memantau apakah tulisan yang kita kirim itu diterima atau enggak, dibaca atau enggak. Kalau seandainya kita menulis buku kan Bapak Ibu, terbit bukunya cetak, kemudian deliver kepada pembaca. Kita enggak tahu siapa pembacanya. Namun kalau kita menulisnya di sosial media, khususnya kalau di WhatsApp ini Bapak Ibu, kalau kita nulis cerita kita sehari, kemudian jadi status WhatsApp, itu kan bisa kita lihat siapa yang melihat tulisan-tulisan kita. Terlepas bahwa suka tidak suka daripada si pembaca, tapi yang pasti pesan kita, gambaran pikiran kita sudah ter-deliver ke mana? Ke si pembaca. Itu yang pertama, kekuatan menulis di media sosial. Yang kedua, jangkauan pembacanya jauh lebih luas. Karena memang bersifat daring. Semakin banyaknya orang yang memanfaatkan gadget untuk mendapatkan informasi yang bisa diakses secara mudah dan gratis kapanpun dan dimanapun, inilah menjadi kekuatan menulis di media sosial. Saya juga tertarik membahas ini, Bapak Ibu. Kebetulan memang, saya adalah founder di Yayasan Literacy Science. Saya tidak nyangka, Bapak Ibu, ternyata itu peserta kita ada yang dari Jayapura. Mungkin barangkali ada Bapak Pak Evelin dari Jayapura, lalu Bapak Jayapura, Papua. Tidak hadir, Pak ya. Jadi sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum acara ini berlangsung, beberapa minggu yang lalu, saya pernah ditelepon oleh Bapak ini. Beliau adalah Bapak Evelina dari Papua, Jayapura. Beliau ini adalah tinggal di pedesaan Jayapura, jauh daripada kota-kota Jayapura. Jadi ternyata di sana, Bapak Ibu, teknologi itu sangat-sangat minim. Nah, tanpa disengaja, ternyata dia pernah buka Facebook dan melihat beberapa browser kita yang kita posting di sosial media. Saya tidak nyangka ternyata dia antusias, Bapak Ibu. Sampai beliau sampaikan, apakah Yayasan Literacy Science ini sudah nyampe ke Papua, Bapak? Saya sampaikan bahwa memang masih di Medan saja, Pak. Kita bertemu di sini, di Medan. Artinya, Bapak Ibu, kekuatan menulis kita, kekuatan promosi kita di media sosial itu sangat-sangat luas. Saya yakin juga, Bapak Ibu Puserta di sini, ada yang juga dari Aceh. Ya kalau bisa saya tarik kesimpulan, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu. Begitulah jangkauan dari padiah sosial media yang sangat-sangat luar biasa kekuatannya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, ini dia. Tulisan jadi viral, dan penulis mendapatkan fee ataupun honor. Kalau sudah begini, sudah pasti kita bakal ini, Bapak Ibu, dapat AdSense-nya seperti yang disampaikan Pak Jamal tadi. Jangan heran, Bapak Ibu, ketika orang aktif, saya tertarik juga baca beberapa artikel sebelum Raditya Dika ini terkenal, Bapak Ibu. Dulu beliau ini aktif di blogspot. Tulisan-tulisan dia tentang dunia percintaan di anak-anak muda sekarang, tulisan-tulisan dia tentang komedian sebelum beliau itu jadi YouTuber, aktif menulis di blogspot. Jadi beberapa kali blogspot-nya Bapak Ibu sering mendapatkan AdSense ya, income dari situ. Itu sudah pasti. Kemudian berikutnya, tulisan jadi viral dan penulis mendapatkan fee. Salah satunya, Bapak Ibu, ini bisa saya tertarik dengan endorsement ya. Kegiatan endorsement ini di kalangan anak muda sudah tidak asing lagi. Asal tulisan kita, asal gambar kita, asal video kita viral di mana-mana, maka followers akan makin bertambah. Ketika followers bertambah, maka ini akan berbanding lurus dengan apa? Dengan perusahaan-perusahaan yang ingin mempromosikan produknya. Nah, ini dia. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Kemudian kekuatan berikutnya, kekuatan menulis di sosial media, tulisan itu lebih everlasting dan lebih mudah ditemukan. Hati-hati juga, Bapak Ibu. Jadi sepanjang sosial media, sepanjang Facebook itu ada, Bapak Ibu. Jauh-jauh ya, amit-amit. Jika suatu saat kita sudah tidak ada lagi, kekuatan menulis di sosial media ini tidak ada matinya, Bapak Ibu. Sampai kapanpun kita bisa akses. Bahkan, Bapak Ibu, tulisan dia bisa booming, tapi orangnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini kelebihan. Ini juga kekuatan kalau kita menulis aktif di mana? Di sosial media. Kemudian berikutnya, kekuatan menulis di sosial media, enaknya ini kita bisa berinteraksi langsung dengan si pembaca. Bisa saling komen-komenan, Bapak Ibu. Kalau kita menulis buku, kalau kita mungkin menulis beberapa artikel di jurnal, prosiding, dan sebagainya, ya mungkin kalaupun ada komentar, kritik, dan saran, kita bisa menerimanya di email. Namun, kalau di sini, sosial media, kita bisa saling komen-komenan, Bapak Ibu. Bahkan kita bisa saling repost. Nah, ini memang kelebihan daripada sosial media. Makanya memang, ya kalau kita menggunakan secara bijak, saya yakin manfaat daripada menulis di sosial media ini jauh lebih, sebenarnya lebih hebat, Bapak Ibu. Kemudian, dengan menulis di media sosial, kita bisa dapat banyak mengenal teman-teman baru. Berdasarkan repost-repost, kemudian kita di-take oleh beberapa teman, kita mengenal-mengenal, dan lain-lain. Sama hal seperti ini, Bapak Ibu, yang kita rasakan acara webinar ini, mungkin saya tidak bisa kenal dengan Pak Murjaya dari ada dari NTB. Mungkin kalau tidak ada sosial media ini, saya mungkin tidak bisa kenal dengan beberapa Bapak Ibu, seperti tadi dari Jayapura, dari Aceh, dari Manado, Ibu Cindy. Kemudian, menulis karya ilmiah. Nah, ini juga salah satu masukan dari Ibu Cindy. Terima kasih, Ibu. Sudah memberikan saran bagi kami. Ya, mungkin nanti ke depan, kita bisa sesekali, Pak, jamang Pak Pais, buat webinar terkait tentang karya tulis ilmiah, Pak. Ini juga masukan dari Ibu Cindy, Pak. Jadi, menulis karya ilmiah ini kenapa penting? Saya juga terpikir, kenapa ya capaian tertinggi dalam menyelesaikan sebuah studi, baik itu S1, S2, S3, itu harus menulis karya ilmiah. Sekarang memang setelah ada kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maksud saya. Dengan ada kurikulum seperti ini, memang sudah ada beberapa kebijakan yang di mana tidak diwajibkan menulis skripsi. Nah, terlepas daripada MBKM, yang saya rasakan ketika saya menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun jurnal, saya terpikir, kenapa ya lembaga institusi memberikan standar yang begitu tinggi tentang penghargaan menulis, khususnya di karya ilmiah. Ada apa memang di situ? Kenapa enggak dengan karya-karya yang lain saja? Kenapa harus dengan menulis? Ini juga menjadi pertanyaan yang besar sebenarnya dari hati saya, tapi ternyata sudah terjawab dengan adanya program MBKM. Ya, meskipun MBKM juga tetap menulis karya ilmiah, tapi enggak harus skripsi sekarang, enggak harus tesis ternyata dengan capaian kita bisa menulis di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional berhubungasi, itu sudah menjadi capaian untuk bisa menyelesaikan studi. Nah, karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Jadi kebanyakan karya ilmiah diterbitkan merupakan hasil dari riset penelitian yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Jadi sedikit perbedaan ketika kita menulis karya ilmiah dengan karya non-ilmiah yang sifatnya adalah fiksi. Seperti Pak Jamal, Barbar ini akan menulis buku, terkait tentang buku fiksi, dasarnya kuatan menulis, yang webinar ini akan dijadikan buku dalam bentuk buku non-fiksi. Sedikit perbedaannya, jadi karya tulis ilmiah dan karya tulis ilmiah ini cukup berbeda signifikan sebenarnya. Jadi dua jenis karya tulis ini merupakan ciri khas masing-masing membuatnya ini yang menjadi berbeda. Kenapa berbeda, Bapak Ibu? Kalau karya tulis ilmiah, memang ditulis harus dalam bentuk sistematis dengan adanya metodologi-metodologi penelitian yang dilakukan. Jadi tidak boleh dalam berdasarkan pengalaman. Sementara kalau kita menulis karya tulis non-ilmiah ataupun fiksi, ini bisa sifat kalangan. Artinya pengalaman hidup, kemudian dari cerita orang, kita jadikan sebuah tulisan, ini adalah karya tulis non-ilmiah. Jadi kenapa karya tulis ilmiah ini menjadi salah satu bijakan ataupun standar yang tinggi, saya bilang, penghargaan yang tinggi bagi karya tulis. Standar yang tinggi karya tulis untuk capaian, untuk mendapatkan ijazah tari, Bapak Ibu. Kenapa? Nah ini dia. Jadi dunia pendidikan itu dikenal dengan berbagai jenis penulisan. Di antaranya ada laporan penelitian, ada seminar, kemudian ada makalah, kemudian ada artikel jurnal. Nah, capaian penulisan karya inilah sebenarnya Bapak Ibu yang menjadi sebuah hasil daripada penulisan tersebut. Contohnya seperti apa ini? Jadi kalau kita skripsi, Bapak Ibu ya, karena kegiatan daripada observasinya, jadi nggak bisa dipungkiri bahwa skripsi merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana. Dengan sebuah opini orang lain yang didukung dengan adanya data ataupun fakta empiris, objektif, baik berdasarkan penelitian langsung maupun observasi. Jadi kalau kita bisa garis bawahi, Bapak Ibu, yang mahal itu adalah apa? Pengalaman secara fakta. Bukankah ilmiah ini adalah fakta, Bapak Ibu? Bicara tentang ilmiah ini adalah fakta, kebenaran-kebenarannya yang dapat kita pertanggungjawabkan. Makanya ketika kita menyelesaikan studi kita, skripsi, tesis, maupun disertasi, harus didukung dengan argumen-argumen, di mana argumen-argumen tersebut berdasarkan data-data yang kita kumpulkan. Metodologi penelitiannya. Ini yang mahal tadi, Bapak Ibu. Dan inilah tadi yang dijadikan sebuah penulisan karya ilmiah. Jika tadi di S1 ada skripsi, di S2 itu ada namanya fesis. Kemudian di S3 itu ada namanya disertasi, Bapak Ibu. Berhubung saya memang belum S3, Bapak Ibu ya. Jadi sedikit minim terkait tentang S3. Nah, kekuatan menulis karya ilmiah terletak pada tujuan dan manfaatnya. Di sinilah poin daripada yang saya sampaikan tadi, bahwa penghargaan tertinggi bagi menulis karya ilmiah itu adalah pada tujuan dan manfaatnya, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya tujuan dan manfaat, inilah menjadi tijakan bagi beberapa perguruan tinggi, hampir seluruh perguruan tinggi menjadi salah satu capaian untuk mendapatkan gelar tadi. Tujuannya apa? Sebagai wahana. Jadi dengan adanya kita menulis karya ilmiah, Bapak Ibu, kekuatan daripada menulis karya ilmiah, tujuannya adalah untuk apa? Sebagai tempat untuk melatih ide-ide kita. Secara tersurat. Jadi semua penelitian yang kita lakukan, tahapan demi tahapan, ditulis. Jadi pengalaman-pengalaman pelatihan-pelatihan, pengalaman-pelaman observasi, pengalaman-pelaman wawancara, interview, studi literatur, inilah yang dilatih secara tersurat. Kemudian, dengan adanya makalah ilmiah telah ditulis, diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Iya. Jadi selain daripada menjadi wahana, kemudian menjadi sebuah makalah ilmiah yang ditulis menjadi wahana tempat transformasi pengetahuan. Kemudian, tidak hanya itu, poster etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen, berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi, memecahkan masalah. Kemudian juga melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Jadi, tujuan-tujuan ini sebenarnya menjadi dasar kita. Kenapa? Sekali lagi saya ulang, menjadi capaian. Kalian tadi, menjadi tempat melatih bagaimana kita bisa melatih, kita punya ide wawasan tadi, menjadi sebuah tulisan yang terstruktur, tersistematis. Kemudian juga menjadi sebuah makalah dan di mana menjadi sebuah tempat transformasi pengetahuan. Kemudian juga menjadi sebuah konsumen, menjadi sebuah konsumen pengetahuan atau menjadi sebuah produsen, produsen maksud saya, produsen berpikir, menjadi referensi bagi banyak orang. Kemudian juga membuktikan bahwa pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa ini menghadapi masalah, pemacahan masalah berdasarkan riset-risetnya. Nah inilah tujuan-tujuan, makanya pentingnya karya tulis ilmiah ini menjadi standar. Nah manfaatnya apa? Manfaat bagi kita menulis karya ilmiah adalah melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca, Bapak-Ibu. Ya sudah pasti Bapak-Ibu ya, kalau mau menulis pasti banyak-banyak baca. Nggak mungkin dong kalau kita mau menulis sebuah karya ilmiah tanpa mengumpulkan referensi. Kebetulan memang saya juga dosen Bapak-Ibu di Politeknik Ganesa Medan. Setiap kali ketika mahasiswa saya yang mau meja hijau, yang mau tugas akhir, saya selalu sampaikan, kamu bagaimana mungkin bisa menulis sebuah karya ini kalau tanpa mengumpulkan referensi-referensi. Biasanya selalu kita minta kepada mahasiswa kita itu, ayo kumpulkan minimal 20 referensi. Apakah itu dari skripsi, apakah itu dari artikel-artikel ilmiah yang terbitkan dalam bentuk prosiding ataupun jurnal. Jadi nggak mungkin khususnya bagi kita yang aktif menulis karya ilmiah kalau tidak membaca. Itu sudah pasti. Kemudian manfaat berikutnya apa? Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Bagaimana kita mampu memberikan sebuah matchingnya kalau kita bicara tentang ide, penting apa yang mau kita tulis, kemudian kita harus baca sesuai dengan apa yang menjadi sumber. Kemudian mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Kemudian juga meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis. Karena bicara tentang ilmiah, maka bicara tentang fakta dan kebenaran-kebenaran. Ini berbeda dengan kalau kita menulis karya non-ilmiah. Jadi kalau kita menulis fiksi, tidak wajib, tidak harus kalau kita menulis dalam bentuk fakta. Nah, kemudian manfaatnya adalah berikutnya memperoleh kepuasan intelektual. Nah, ini juga menjadi kebanggaan tersendiri nih Bapak-Ibu ya. Saya sangat senang sekali ketika pertama kali tulisan saya itu dipublish di Skopus Bapak-Ibu. Mungkin barangkali kalau Bapak-Ibu dosen sudah paham. Mohon maaf bagi Bapak-Ibu yang mungkin belum paham. Di kalangan dosen itu Bapak-Ibu di akademisi ada penulisan karyumnya yang dimana diterbitkan di jurnal Skopus Bapak-Ibu ya. Jurnal yang bereputasi Skopus. Memang Skopus ini adalah lembaga pengindeks. Sebenarnya kalau bicara tentang lembaga pengindeks Bapak-Ibu banyak. Google Scholar juga adalah lembaga pengindeks. Kemudian ada Kopernikus. Ada DoAJ. Namun saat ini di Indonesia Bapak-Ibu ya, di negara kita ini saat ini Skopus menjadi standar. Skopus itu menjadi standar kita untuk capaian kalau di dosen ada jabatan fungsional, mungkin di kalangan akademisi seperti mahasiswa menjadi capaian untuk lulus S2-nya, S3-nya, dan sebagainya. Kemudian memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Sudah pasti Bapak-Ibu. Kemudian sebagai bahan acuan, penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagaimana dengan menulis buku? Kalau tadi kita bicara tentang menulis di media sosial. Kalau kita tadi bicara tentang menulis di karya ilmiah, karya tulis ilmiah, bagaimana dengan menulis buku? Kalau istilah-istilah buku ini mungkin sudah terlalu banyak, Bapak-Ibu ya. Mungkin kalau istilah Pak Jamal banyak lagi, kalau istilah saya ada lagi, Bapak-Ibu sekalian banyak lagi. Jadi bicara tentang buku itu, ada bilang bahwa buku ini adalah gudang ilmu, ilmu dan membaca. Kemudian buku ini adalah katanya banyak bilang bahwa guru terbaik karena buku akan memberi semua isinya kepada pembacanya. Kemudian juga banyak menyampaikan bahwa buku ini tak pernah marah meskipun dibanting, bahkan dibakar pemiliknya. Nah, keuntungan menulis buku ini apa? Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Pak Jamal. Ya, mungkin secara nggak langsung, kebetulan ini juga Bapak-Ibu, sedikit curhat. Curcol, Bapak-Ibu. Saya ini sering sekali terkena penyakit kalau di kepala saya ini migran. Katanya kalau migran ini, Bapak-Ibu, penyakit yang di mana oksigen itu nggak nyampe ke otak, katanya. Saya pun baru tahu ternyata ada oksigen nyampe ke otak karena memang saya bukan orang kesehatan. Jadi saya nggak paham bahwa ternyata ada oksigen yang harus nyampe ke otak. Ketika oksigen itu tidak nyampe ke otak, Bapak-Ibu, maka inilah yang menyebabkan kepala kita sakit, pusing ataupun migran. Jadi katanya di sini sampaikan bahwa terhindar dari penyakit yang ada di otak. Jadi kelebihan pertama adalah pemikiran selalu segar. Jadi, saya sepakat dengan orang yang suka berpikir. Saya suka dengan sepakat dengan orang yang rajin membaca. Kemudian, kalau orang yang biasanya yang suka membaca, suka memikirkan hal-hal yang baik, positif, biasanya ini orangnya, yang pertama Bapak-Ibu ya, selain daripada terhindar penyakit otak, sudah pasti nggak bakal kesambet, Bapak-Ibu. Biasanya kan orang yang pikirannya kemana-mana, yang bingung, ini sering tiba-tiba nanti terdiam, rupanya udah menjerit. Ternyata kesambet. Nah, hal seperti ini Bapak-Ibu ya. Kemudian, otak tidak beku, tetapi mencair setiap saat dibutuhkan sehingga terlalu jarang ditemukan penulis buku pengidap penyakit berbahaya yang ada di otak. Kemudian berikutnya, Bapak-Ibu, daya ingat yang kuat. Saya juga sepakat bahwa dengan menulis buku juga ini adalah kekuatan menulis buku ya, selain daripada V dan sebagian macam, Bapak-Ibu, maka ini juga kesehatan terkait tentang daya ingat yang kuat. Jadi menulis buku mampu membantu mengatasi, mengasah daya ingat. Seorang penulis akan rajin tentunya akan membaca referensi sana-sini. Makanya, saya sepakat Bapak-Ibu ya. Kebetulan saya, sekali lagi saya ulang, saya adalah seorang akademisi. Kenapa dosen ini pensiunnya lebih lama, Bapak-Ibu? Ya, kita tahu bahwa dosen ini pensiunnya 65 tahun. Bahkan 70 tahun juga bisa. Dibandingkan dunia pekerjaan-pekerjaan di luar daripada akademisi. Karena saya sepakat dengan ini. Seorang akademisi, perhatikan Bapak-Ibu ini, sering sekali memang di umur 60 masih ingat. Masih ingat-ingat saja. Bahkan sampai sekarang saya ingat, siapa namanya yang dari USU ya Pak ya? Mahawengkang ya? Siapa sih namanya? Saya lupa. Beliau sudah prof, sudah pensiun dari USU juga. Mahawengkang kalau nggak salah. Herman Mahawengkang. Iya, Herman Mahawengkang. Ya, benar Pak Benny. Nah, beliau ini sudah pensiun dari masa jatuh. Tapi sampai sekarang beliau ini masih dipakai kemana-mana kalau ada acara webinar. Baru-baru ini beliau juga mengisi di acara asistensi penulisan karya ilmiah. Kebetulan pemilik daripada IEO Science itu rekan saya juga Bapak-Ibu. Dia mengundang, jadi setiap webinar ada batch 1, batch 2, sampai batch 5, pembicara cuma terus Pak Herman terus. Saya pun heran kenapa terus Pak Herman. Karena memang nggak bisa dipungkiri, Bapak-Ibu. Seorang akademisi yang rajin menulis, yang sering meneliti, daya ingatnya itu wah, luar biasa. Ya, kalaupun dia harus pikun, saya yakin pikunnya pun sudah di usia 80 tahun, Bapak-Ibu. 80-90 tahun. Makanya wajar mungkin pemerintah kita khususnya memberikan masa pensiun itu 65 tahun, 70 tahun. beda dengan kalau beberapa instansi, Bapak-Ibu ya. Kemudian pendapatan income, ini sudah pasti, sudah pasti kalau Pak Jamal ini jangan diragukan lagi kalau income beliau ini sudah luar biasa. Nah, menambah wawasan, kelebihan kegiatan adalah, kelebihan ketiga ini adalah ilmu selalu bertambah. Sudah pasti, Bapak-Ibu. Jadi bagi kita yang menulis buku, tentunya kekuatan daripada menulis buku ini terletak daripada menambah wawasan kita sebagai penulis. Kemudian berikutnya menambah relasi. Ya iya dong, pasti Bapak-Ibu ya. Saya juga, beberapa buku saya juga ditulis secara kolaborasi, Bapak-Ibu. Jadi, tanpa disadari, ketika kolaborasi itu, kita tergabung dalam satu grup WhatsApp. Nah, tergabung dalam satu grup WhatsApp, ternyata, tanpa kita sadari juga, akhirnya lama-lama berteman dari beberapa dosen perguan tinggi yang lain. Kita jadi berteman di grup itu, Bapak-Ibu. Jadi saling berbagi. Saling memberikan informasi bahwa, oh Bapak, home base-nya di mana? Bapak sekarang di mana? Akhirnya, di luar daripada kolaborasi itu, kita bisa melahirkan kolaborasi artikel-artikel lain, Bapak-Ibu. Jadi, nggak hanya sebatas kolaborasi buku saja, tetapi bisa melahirkan kolaborasi-kolaborasi yang lain. Nah, kemudian menambah pahala sudah pasti, Bapak-Ibu. Ya kan? Dengan memberikan pemikiran ide, ilmu yang luar biasa, kemudian dituliskannya dalam bentuk buku, kemudian buku itu dibagikan, jadi pahala bagi kita. Nah, mungkin itu saja, Bapak-Ibu, materi hari ini bicara tentang kekuatan menulis. Jadi, kekuatan menulis ini saya bisa simpulkan bahwa tidak hanya sekedar bisa dapat income saja, tetapi manfaatnya ini sangat luar biasa. Karena manfaat dan tujuannya luar biasa inilah menulis ini menjadi satu standar yang tinggi bagi dunia akademisi, bagi nilai intelektual kita. Bukankah hebat, Bapak-Ibu, ketika ditanya, sudah berapa karya kalian? Ini terlepas daripada karya-karya yang lain, Bapak-Ibu, kalau bicara tentang karya, mungkin banyak karya seni, karya gambar, kayak karya ini, segala macam. Tapi, bicara tentang karya tulis ini adalah hal yang paling, yang paling, apa namanya, yang paling luar biasa menurut saya pribadi. Karena memang saya sudah merasakan bagaimana kekuatan daripada menulis ini. Khususnya, saya tertarik dengan karya tulis, menulis di media sosial tadi. Karena apa? Jangkauannya sangat luas, kemudian dampaknya juga sangat signifikan. Ketika kita salah menulis, bahkan kalau tulisan kita benar, benar dan salah, itu dampaknya luar biasa. Mungkin itulah, Bapak-Ibu, materi sederhana dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan, Pak. Baik. Terima kasih. Bapak-Ibu yang telah memberikan becangan atau materi yang sebenarnya suksesnya atau dasyat di Kota Negeri dan diberikan pada sosial media. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bukan bisa menulis. Mungkin sosial media adalah wadah awal untuk melihat respon, apakah tulisan kita baik atau tidak. Nanti sampai pada karya ilmiah, tulisan-tulisan kita layak atau tidak. Terima kasih. Pak Romy atas materi yang harus diberikan. Mungkin ini waktunya sesi tanya-jawab bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya, boleh hand up, boleh komen juga. mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya kami tunggu. Mulai dari sekarang, Bapak-Ibu yang ingin tanya kami persilahkan. Bapak-Ibu? Masih malu-malu kiranya? Bisa saya menanggapi, Pak? Baik. Ya, waktunya. Ya, oke. Silakan, Pak. Beni Adika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suri. Bapak-Ibu yang saya hormati. Di sini saya ingin berbagi, Pak, ya, menanggapi urain-urrain yang telah disampaikan oleh para pembicara tadi yang tentunya sangat memberikan motivasi kepada kita. Namun saya di sini ingin memberikan apa yang saya alami, gimana terhadap anak saya, ini ada terkait dengan dasarnya menulis nanti pada akhirnya. ini anak saya ada di sekolah negeri, ya, sekolah SMA negeri di daerah terjur tanah. Nah, anak saya ini mereka punya ekskul, punya ekskul yang kemudian mereka ada membuat suatu perlombaan esai. di dalam mengisi kegiatan pada masa daring kemarin. Jadi, anak saya ikuti kelompoknya, kemudian anak saya menang. Menang, tapi dengan cabakan, dia mereka sekolah punya perlombaan, tapi anak saya menang, saya juga yang ikut membimbing di rumah sebagai orang tuanya. Tapi, saya cukup puas dengan apa yang lakukan anak saya, karena dia bisa mengumpulkan data-data. Kemarin itu kaitannya masalah membelajar TGD juga, pembelajaran daring. Jadi, sebagai kegiatan belajar di masa pandemi. Nah, yang menjadi penekanan persentrasi bagi saya adalah ternyata budaya menulis itu perlu dibiasakan dan diwadahi sejak semenjak di sekolah. Jadi, contohnya seperti mereka, kan saya tanya kepada anak saya, rupanya mereka pihak sekolah mengambil reviewer dari luar yang bukan khusus untuk memeriksa karya tulis mereka, esai mereka. Sehingga mereka itu jadi tahu, jadi terbiasa bagaimana menulis yang baik dan benar. Tentu saja kalau namanya menulis esai, pasti diberitahu tema kerangka penulisan serta aturan penulisan. Nah, sekarang anak saya itu ikut di universitas terbuka. Untuk terputih kan ada buka esai itu Pak, untuk anak SMA, anak saya ikut juga mewakili sekolah karena di sekolah dia sedang lopo itu sudah menang. Nah, dari sini saya saya pun jadi ikut merasakan, saya pun jadi istilahnya mendapat hidayah jadinya gara-gara anak saya. Istilahnya kok senang menulis gitu. Saya kira gitu saja Pak. Mudah-mudahan apa yang saya rasakan ini bisa menjadi motivasi dan menjadi kemanfaat pada sesama. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, video saya enggak saya buka tadi. Makasih Pak Beny Endika sudah bagi pengalaman jadi memang benar sih. Pak Beny ya memang kita perlu mendidik ya Pak ya. Sejak dinit kita untuk menulis Pak Ani. Saya dulu juga sama Pak. Kita juga belajar bagaimana untuk menulis ya Pak. Bahkan kalau kami ya Pak ya dalam ajaran Islam ya kita juga disuruh menulis seperti apa Arab Kelayu gitu ya. Bisa-bisa dikaitkan kitab suci ya. Bapak, Ibu yang lain kiranya ada yang ingin berkanya ya. Waktu dan empat kami persilahkan. Sekali lagi terima kasih Pak Beny. Terima kasih Pak Izin, Pak Rumindu, dan Pak Jelaludin, teman-teman kelemahan dari saya. Izin menanggapi Pak. Iya, iya Pak. Ini sebenarnya baik sekali Pak. Tinggal bagaimana memang si anak tadi Pak ditempatkan dengan komunitas yang tepat Pak. ketika memang ada salah satu bakat yang timbul dari anak, jika ditempatkan pada tempat yang tepat, maka itu makin-makin dahsyat Pak. Kadang mungkin banyak anak yang tampak, sebenarnya Pak, saya juga baru menikah dan belum punya anak, tapi saya juga sering baca artikel terkait tentang perkembangan anak. Nah, bicara tentang perkembangan anak ini Pak, kalau banyak memang anak ini yang secara akademik kurang dia memang. Kalau bicara tentang matematika itu katanya udah malas sekali Pak, bawaannya mau tidur aja, bawaannya udah nggak mau gerak, tapi kalau disuruh katanya menggambar itu hobinya. Benar Pak, benar. Bisa saja mungkin Pak, anak-anak seperti ini kan ditempatkan pada tempat yang tepat, sehingga nanti buahnya tadi hasilnya tuh dahsyat sekali Pak. Jadi kalau anak Bapak tadi bicara tentang dulu sejak ini sudah disampaikan, tuh dahsyat sekali Pak kalau tergabung dalam satu komunitas yang tepat. Benar. Ya, gitu Pak. Jadi mungkin lebih kepada komunitas, sekarang sudah banyak sekali Pak, kalau bicara tentang bahasa Inggris kan banyak komunitas Pak, seperti kayak kampung bahasa Inggris di daerah Jawa Timur sana. Mungkin saya rasa ada juga Pak, itu komunitas organisasi yang memang ada untuk khusus untuk menulis sekali Pak Jamal ya. Saya rasa mungkin ada itu. Ya sekarang begini Pak, saya, anak saya saya motivasi begini, sekarang kamu sering ikut lomba di internet, ada banyak buka dari instanti, dari mana, apakah bentuk SI, apakah bentuk refuginya, dan kamu bisa join sama saya, sama ayahnya. Supaya dia semakin semangat, semakin maju, saya pun bisa semakin punya pengalaman lagi. baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Betul lah. Keren ya Pak ya. Di Bersumala, kita belajar ya dari Pak Pini, memang nanti anak-anak kita ya, sehingga kita bisa mendidik ya, dari awal untuk menulisnya. Nanti tinggal, betul yang disampaikan Pak Rumi tadi ya, misalnya ada media-media online yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sepatutnya menulis. Misalnya kalau yang populer saat ini apa ya Pak? Wetpad ya? Wetpad ya? Ya, banyak itu Pak. Banyak, Pak. Di internet itu banyak. Anak suara saya kemarin di UT, Pak. Bisa terbuka. Dan juara ya Pak? Ya belum Pak, belum tahu. Masih seleksi orang itu. Harapannya juara Pak, soalnya di sekolahnya dia ada juara. Kemudian bisa sampai pada tingkat? Minimal anak saya itu sudah tahu penempatan bagaimana menyesuaikan kerangka penulisan, dia sudah mengerti meletakkan permasalahan di mana, solusinya bagaimana, dia sudah mengerti. Jadi, tidak hanya mengumpul. Jadi, mudah-mudahan penguaman dia bisa lebih berlanjut lagi. Ya, saya kira demikian Pak. Saya izinkan. Terima kasih. Kita beri kesempatan pada Bapak-Ibu yang lain mungkin yang ingin bertanya dengan keimana dasyatnya menulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya, izin bertanya. Saya Kodar dari Subang, Jawa Barat. Siapa mau go, Pak? Ini dengan tadi dua komateri yang menarik, Pak ya. Saya akademisi juga pengen menulis satu buku juga masih belum bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat outline dalam menulis buku agar kita pada saat menulis itu lancar sampai selesai. Dan menulis itu kan perlu nutrisi ya dengan membaca buku dan seterusnya. Baiknya kita baca dulu sampai selesai buku habis itu menulis atau kita membaca sambil menulis gitu, Pak. Terima kasih. Bersama, Pak. Baik, Pak. Oke, silahkan boleh langsung dijawab, Pak Jemaah. Boleh. Saya dulu ya. Oke, Pak Kodar. Ya, kalau pengalaman saya dalam menulis itu tadi ada pertanyaan apakah membaca dulu atau baru menulis? Intinya kan kita mempersiapkan materinya dulu, lupa. Jadi bisa kita gali dari banyak sumber baik dari buku atau dari internet baru kita memulai dalam menulis. Tapi nanti kalau kita menulis apa tadi art lain dulu nanti ya timbul kendala. Apalagi kalau kita memang berkolaborasi dengan banyak kawan dalam satu buku itu biasanya akan diberikan deadline kita mulai dulu terus sebelum memainkan dulu kita cari dulu bahan materinya dulu. Artinya kita yang pengalaman kita ada tawaran dari penerbit untuk menulis buku. Berarti kita cari dulu referensinya baru kita selain kita pastikan sudah cukup dan memang bidang kita di situ baru kita ikut mendaktar untuk ikut di salah satu penulisan tersebut. Setelah kita berdiskutui barulah kita buat outline-nya. Berarti kita akan bisa akan menyusun kata demi kata per outline tadi cari yang paling gantung dulu karena sudah tersebutkan dengan Ragi. sehingga kita bisa bisa menuliskan dengan waktu yang lebih cepat. Itu mungkin dari saya Pak Olat. Baik. Terima kasih Pak. Pak Rokhi mungkin bisa menanggapi. Oke. Baik Pak. Terima kasih. Mungkin Pak sebagai saran bicara tentang menulis Pak sebenarnya kalau dia bagaimana Pak ya menulis dulu ataupun kita baca dulu. Kalau saran saya Pak sebenarnya dia memang harus banyak referensi dulu Pak. Kalau pengalaman pribadi Pak karena begini apa yang ada di pikiran di hati itu yang dituliskan ataupun digambarkan Pak. Ini pertanyaannya kalau di pikiran dan di hati nggak ada apa yang mau ditulis? Kan gitu Pak. Jadi sebenarnya apa yang kita baca dulu apa yang terpikir dulu baru dituliskan. Nah jadi makanya kebanyakan Pak setiap kali kita mau menulis baik skripsi tentunya kan kita harus memperbanyak referensi dulu. Artinya memang kita diminta harus baca dulu. Ketika banyak referensi banyak referensi yang kita baca sehingga ini akan menimbulkan ide Pak. Ide wah nanti saya mau judul apa ya. Nah ini dasaran pengalaman juga Pak. Jadi kalau pengalaman saya itu adalah ketika banyak baca dulu sehingga nanti ada ide kreatif itulah ide kreatif tadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu mungkin dari saya Pak Pak Kogdar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. tanggapannya. Terima kasih Pak tanggapannya. Terima kasih Pak Kogdar. Pak Jarudin tadi Pak. Raise hand ya Pak ya. Pak Jarudin. Tanya boleh ya. Silahkan Bapak. Bapak. mau bertanya dengan Pak Jamaludin sekalian Pak Romindo ya. Yang pertama luar biasa ya saya lihat produktivitas Pak Jamaludin menulis ini ya. Saya nggak bisa bayangkan Pak ya. Gimana Bapak hari-hari ngaturnya itu ya. Walaupun dalam kondisi pandemi ya. Nah ada dua hal yang mohon tanggapannya lagi Pak Jamaludin. Yang pertama ada mohon maaf Bang kali agak-agak teknis pertanyaan ya. Tadi kan memang Bapak memberikan beberapa trik Pak ya. Ada ada lain nggak Pak trik lain di luar yang sudah disebutkan. Misal begini dengan banyaknya buku yang sudah Bapak buat dalam waktu yang singkat apakah memang Bapak melakukan sendiri betul dengan diketik tulis tangan atau diketik atau kemudian di edit sendiri atau Bapak dengan mencoba memberdayakan berbagai sumber daya yang ada Pak. Nah kalau misalnya dengan sumber daya yang ada itu barangkali agak terbantu. Tapi barangkali kalau Bapak melakukan sendiri boleh di Bapak melakukan sendiri boleh diceritakan Pak. Gimana sih Pak triknya Pak ya. Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi. Itu yang pertama Pak. Yang kedua kalau di kampus-kampus ini kan terkadang banyak dikhawatirkan sekarang ini kan plagiarism Pak ya. Sampai kejeluruh hukum kadang termasuk turnitin. Nah strategi kiat-kiat Pak ya malu di menerbitkan banyak buku itu bagaimana dalam hal turnitin atau plagiarism sehingga merasa aman kita aman menerbitkan sesuatu tidak tidak mendapatkan komplain dari pihak lain misalnya. itu yang kedua Pak. Kemudian untuk Pak Romindo izin bertanya juga Pak Romindo. Luar biasa juga Pak. Saya lihat tadi Bapak bersama manajemen menerbitkan beberapa jurnal tapi umumnya kan jurnal ini diterbitkan oleh perguruan tinggi ya. Cuman kalau saya lihat tadi Bapak bersama tim menggunakan lembaga pendidikan yang Bapak miliki banyak lagi kan. Boleh sharing nggak Pak kira-kira gimana Pak mekanisme perbedaan kalau kita mengelola jurnal itu bukan bukan atas lembaga formal lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi gitu Pak ya. Adakah beda-bedanya termasuk kendala-kendalanya Pak sampai-sampai harus sudah terakreditasi dan sebagainya macam. Yang kedua Pak Romindo juga izin tadi juga banyak Bapak menceritakan tulisan-tulisan di medsos ya. Etika atau etiknya gimana lah Pak kalau tulisan-tulisan panjang itu misalnya dalam media seseorang itu justru diketik atau ditulis jadi sebuah produk buku gitu Pak ya. Nah termasuk barangkali bisa juga bagaimana manusia satik pengalaman Pak Romindo baik jurnal maupun buku yang sama tadi Pak pelagiarism pernitin ini terkadang misalnya harus 20% baru berani kita nerbitkannya kalau nggak takut di komplain orang gitu. Nah itu barangkali pertanyaannya mohon maaf hal kebanyakan karena memang pengen belajar nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Jahruddin. Dari mana Pak? Pak Jahruddin? Ya Pak. Dari mana? Saya dari Palembang Pak. Oh dari Palembang. Tergalau ya Pak. Masih mute Pak? Pak Pais? Halo. Oke Pak. Terima kasih. Terima kasih tanyaannya Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung aja ke Pak Jaman yang bisa menanggapi bagaimana trik-trik apa sih bisa sampai produktivitasnya untuk tinggi yang bisa membuatkan buku atau menerbitkan. Waktu dan tempat kami kesihatan ada Pak Jaman untuk menanggapi. Baik. terima kasih Pak Jahruddin. Ya sebenarnya kalau untuk menulis buku yang saya alami ya karena memang kita tadinya mempunyai target lah. Target yang kita raih dalam tukunya apa. Berapa buku gitu. Memang kalau yang dari 60 buku itu Pak Jahruddin itu bukunya banyak itu buku yang ditulis dari beberapa orang. Namanya buku kolaborasi. Tapi satu buku itu ada 12 buku berarti 12 orang lah yang menulisnya itu. Jadi kalau kita dikasih satu buku, itu dikasih waktu selama tiga minggu. Artinya kalau kita terapkan yang seperti yang saya terapkan tadi satu hari satu halaman itu itu enggak sampai 10 hari sudah selesai. Sebenarnya. Namun selama ini kan ya benar-benar kita mungkin ya kesempatan kita sebenarnya tinggal mencihkan waktu yang ada. Kalau untuk mencari waktu-waktu yang potong tadi itu sebenarnya enggak ada juga kan bisa disebutkan dengan hajar, disebutkan dengan Sri Dharma, jadi kita banyak mengerjakan itu dalam waktu yang disini tadi. Tadi saya ada waktu sedang menunggu daripada nganggur saya dapat setengah halaman lumayan. Jadi saya tetapkan. Mungkinnya emang kalau buku-buku yang murni saya kerjakan sendiri buku tunggal itu di antara 60 itu ada empat lah buku hajar. Dan yang kedepan ini saya memang sudah merubah pola pola membuat buku lebih tentu untuk pada buku yang menghasilkan kum apakah buku hajar buku monograf atau buku referensi. Jadi kalau buku yang kolaborasi itu kan untuk portfolio-korto aja lah. Jadi kedepan itu maka kita fokus ke situ. Anggapnya tiga tahun ini matapalip itu kita sudah apa ya sudah membuat buku buku yang itu sudah cukup lah sehingga kita lebih buku yang lebih mengakibkan buku. Mungkin kalau terkait dengan similarity kita juga tetap di penduduk juga akan mereka akan menerima tulisan kita yang sudah dicek pelagian kita dengan pelagian itu kan itu minimal ada yang 30% atau enggak akan 20% itu yang kita lakukan. Cuman kan kalau kita kalau yang saya amati penulisan buku non-fiksi ini apakah buku aja atau buku monogram atau buku referensi itu masih lebih bisa kita ambil karena kita mengutip yang sudah ada baik dari jurnal atau dari buku atau dari basis itu tinggal mengutip ada pun kalau untuk cuman kalau kita putih penuh semuanya kan nanti kena di pelagian resennya kan mungkin kalau menurut yang lebih prospektif tidak menerima nanti nanti kita apa namanya ada metode untuk menekan angka persentasi dari pelagian pelagian semuanya tadi dengan cara di para prasetannya yang sudah kita putih itu kita ada teknik ya yang ganti jumlah persentasinya bisa lebih sedikit kalau awal-awal sampai lima kali dari mulai kecepatan mungkin 80% kita putih semua nanti kita coba kita ubah atau gimana 70% sampai 30% baru kita sambil kita ingin menghindari sampai terang terang mas kalau kita sudah di punca nanti apapun bisa terjadi macam rektor rusuh saja gara-gara itu menjadi masalah jadi kalau kita hindari hal-hal atau celah-celah dalam yang nantinya nanti bisa bermasalah tetap kita mengutip tetap kita berapras sehingga nanti bisa kita tanggapkan itu mah menurut saya Pak Pak Jarudin baik terima kasih Pak Jerman mungkin langsung saja Pak Pak Romy bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Jarudin baik terima kasih saya ucapkan sebelumnya buat Pak Jarudin jauh-jauh dari Pak Lembang Pak uang kita galuh untuk bertanya terkait tentang hal ini Pak jadi bicara tentang yang pertama Pak poin tentang Yayasan Lembaga sebenarnya Pak Yayasan Lembaga baik itu PT CV itu diperbolehkan untuk menerbitkan jurnal ataupun buku Pak jadi bicara tentang perbedaan apakah dikelola oleh Yayasan dengan Pergian Pigi sebenarnya tidak ada bedanya Pak tergantung bagaimana kita mengelolanya saja jadi seperti yang saya tunjukkan juga tadi Pak jurnal Sinta 2 jurnal Vesti itu dikelola oleh organisasi Pak kalau Bapak pernah dengar IAII ya organisasi ikatan ahli ilmu komputer nah gitu dia Pak dan sekarang sudah Sinta 2 jadi bicara tentang lembaga Pak yang penting ada lembaga yang dimana di notarisnya itu tercatat bahwa disitu kegiatannya menerbitkan jurnal menerbitkan buku seminar dan sebagainya jadi tergantung apa yang menjadi akta notarisnya itu yang pertama Pak yang kedua Pak terkait tentang plagiarism saya punya prinsip seperti ini Pak saya juga pernah dengar istilah seperti ini kebetulan guru saya juga menulis dia pernah sampaikan begini plagiat itu belum tentu sama tapi kalau sudah sama sorry sama plagiat itu belum tentu sama tapi kalau sudah sama sudah pasti plagiat nah plagiat ini masuk disini kan Pak sebenarnya mengutip dengan tidak mencantumkan sumber Pak jadi kalau kita mengutip mau 100% ngutip kalau kita cantumkan sumber itu enggak plagiat Pak nah gitu dia jadi selagi kita mengutip Pak mau 100% kita kutip silahkan tapi cantumkan sumbernya maka itu terhindar dari yang namanya plagiat jadi kalau saya bilang plagiat ini adalah tindak pencurian sama seperti pencurian Pak mengambil yang bukan menjadi hak kita tanpa seizin situ milik nah bicara tentang ternitin ini kan bicara tentang cek similarity Pak tingkat kemiripan memang sulit sekali kalau kita menulis karya tulis ilmiah kalau tidak menggunakan referensi kecuali kita menulis fiksi Pak kalau 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 kita menulis buku seperti novel cerpen mungkin saya rasa similarity tidak ada karena memang ditulis berdasarkan pengalaman cerita hidup pengalaman orang ditulis kalau karya ilmiah karena memang wajib bicara tentang metodologi bicara tentang bagaimana kita mengumpulkan referensi mengumpulkan data maka wajib ada data-data yang kita kumpulkan ketika kita cek ternyata tingkat persentasinya untuk mengurangi tingkat persentasinya biasanya teknik yang dilakukan itu adalah para-prase yang dimana dia kalau kita kutip dari kutipan langsung diubahlah dia menjadi kutipan tidak langsung untuk menekan tingkat persentase pengalaman begini Pak ini juga menarik ceritanya jadi jadi kalau karya tulis ini dengan prodi keagamaan dengan kejuruan dengan dengan jurusan keagamaan kemudian dengan jurusan pemerintahan yang dimana karya ilmiah mereka ini wajib mencantumkan referensi kayak pasal-pasal undang-undang kitab suci nah ini kan berat Pak apakah itu bisa diparaprasakan sementara kitab suci itu tidak boleh diubah bidang penelitian dia membahas tentang keagamaan itu bagaimana nah makanya kebijakan daripada setiap institusi tentu berbeda-beda Pak kalau dia yang saya pahami kalau dia di bidang ilmu komputer kebetulan saya bidang ilmu komputer dia 15% karena memang referensi yang dikumpulkan itu tidak begitu besar dan memang bisa diparaprasakan sementara kalau bidang ilmu seperti keagamaan seperti kayak bicara tentang pendidikan Pancasila dan sebagainya yang dimana harus mengutip undang-undang tingkat persentase similarity mereka tinggi Pak memang diperbolehkan karena memang undang-undang itu tidak boleh diparaprasakan kitab suci ayat-ayat itu tidak boleh diparaprasakan nah tergantung bagaimana lembaga yang menerbitkan karya ilmiah itu sendiri jadi kalau bicara tentang plagiat itu belum tentu similarity Pak tapi kalau sudah similarity sudah pasti dia plagiat jadi memang kalau untuk tinggal plagiat tinggal mencantumkan sumbernya saja tapi kalau similarity untuk menekan tingkat persentasenya dia gunakan teknik paraprasa itu pun persentasenya tergantung lembaga penerbitnya masing-masing memperbolehkan seperti apa tingkat persentasenya mungkin itu dari saya Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Jamaluddin terima kasih pengalaman kita juga kalau kadang-kadang referensi halaman itu pun jadi dianggap plagiat makanya banyak penulis itu takut karena memang kenanya disitu nanti tinggal persentasenya tinggi sementara Pak teknik itu banyak dilakukan dengan para praso justru kalau nggak ada referensi kalau kita nulis jurnal Pak itu aneh kalau seandainya nggak ada daftar pustaka kita nulis jurnal Pak itu gimana sementara data-data yang dikumpulkan itu harus ada fakta dan saya yakin Pak semua bidang ilmu hampir semua di jaman sekarang ini sebenarnya udah nggak ada saya bisa bilang Pak mohon maaf tidak ada lagi yang baru Pak sebenarnya kalau saya bilang itu lebih kepada ATM dia amati tiru modifikasi sebenarnya tambahkan sedikit modifikasi tambahkan kalau bicara tentang baru tiap tahun kita tamat berapa berapa ratus ribu orang Pak setiap tahunnya pendidikan di Indonesia nggak ada yang baru Pak tapi kita modifikasi kita tambahkan sesuatu hal yang baru dalam bentuk penjelasan tanggapan-tanggapan baru dituduskan dalam bentuk jurnal begitu Pak yang saya alami Pak jadi saya ingat boleh nambah Pak Romindo iya Pak silahkan Pak tadi memang yang masalah turnitin sama similarity ini barangkali satu lagi Pak gimana pengalaman Bapak termasuk Pak Jamaludin kali ya ketika kadang teman-teman ini sudah mencoba cek turnitin tapi kok semakin besar di cek oke Pak mungkin Pak Jamal Pak boleh Pak untuk berbagi saja sebenarnya awal-awalnya saya seperti pelajaran juga mau menurunkan mau naik seperti itu ya setelah saya pelajari pelan-pelan ternyata ya tadi bisa kalau mengutip langsung itu kan nanti sebenarnya ada tekniknya ya tinggal merubah sebenarnya kita manfaat daripada untuk mengurangi pelajari itu kita setelah kita kutip dari katakan jurnal kalau kalau dia itu betul-betul kita kutip langsung kita langsung kena persentasinya lebih besar makanya ya untuk menghindar tadi kita ganti menjadi kalimat yang sama tadi dengan kalimat yang lain ya kemarin itu saya ada ikut apa ya ikut untuk ini TPPI itu untuk non-luar itu itu ketika kita dipancing untuk membuat apa membuat artikel itu itu sampai tiga kali itu ke-4 orang juga itu saya saya berikan sampai akhirnya dari berapa 70-50 tidak tahu juga ya tadi dengan cara kita cari kata yang sama tentunya kalau ya memahami nanti apa kira-kira yang sama pahamannya gitu nanti atau jadi intinya kita baca kita baca dulu semuanya pelan-pelan baru kita konsep dengan apa yang kita pahami idealnya kita kan ingin menuangkan dari tulisan yang ada bagaimana konsep yang ada di pikiran kita kita merubah makna yang ada di apa yang ada di jodang asli yang gitu jadi seperti itu kita coba dengan proses tidak serta-merta langsung bisa turun dari yang diharapkan kemudian tapi memang balik-balik dengan pengalaman akan mendapatkan dengan hasil yang lebih sesuai dengan yang diminta oleh terima kasih Pak Romy boleh menanggapi ya Pak terkait tentang para-perasa Pak sebenarnya Pak kalau yang saya pahami yang saya alami para-perasa itu sebenarnya itu bisa dipelajari dan berdasarkan jam terbang Pak kenapa saya bilang jam terbang sama seperti ini Pak ketika kita mengutip ibu memasak di dapur ketika kita kutip menjadi ketipan tidak langsung dia diubah menjadi di dapur ibu memasak dari susunan kata yang menjadi kalimat itu berubah Pak tapi tidak mengurangi esensinya arti daripada kalimat tersebut sudah para-perasa makanya saya bilang Pak selain kita menggunakan aplikasi Pak sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk para-perasa ini juga termasuk jam terbang jam terbang itu mempengaruhi Pak jadi semakin kita banyak menulis semakin banyak ternyata pembendarahan kata yang bisa kita tuliskan ke dalam jadi ibarat gelap kita ganti menjadi mati ataupun tidak terang kata gelap kan bisa kita ganti menjadi tidak terang Pak sinonimnya sebenarnya teknik-teknik seperti itu Pak tanpa mengurangi esensinya namun banyak Pak yang kita khawatirkan seperti ini ketika memang dia sudah diubah menjadi kutipan tidak langsung yang kita khawatirkan adalah penulis itu akhirnya tidak jujur kenapa tidak jujur karena secara tenitin cek plagiarism cek similarity dia tidak tidak kena tetapi esensinya kan mengetahui bahwa dia plagiarism itu kan mirip susunan kata-kata menjadi kalimat itu mirip tapi esensinya nah banyak sekali ternyata penulis itu ketika sudah diubah dan tidak kelihatan lagi sehingga itu karya orang lain itu tidak diklaim menjadi karya orang lain menjadi hak milik itu yang kebanyakan terjadi saat-saat ini paraprasen yang tinggi sehingga tidak sama dengan penulis aslinya kemudian diklaim bahwa itu adalah penulisnya sendiri bukan penulis orang tersebut makanya penulis itu harus jujur itu ya seperti itu Pak tapi bukan berarti jangan takut untuk kita mengutip karena memang kalau itu itu memang sulitnya Pak kalau kita menulis karya ilmiah ini ya harus ada referensi yang kita tulis dan memang dituntut harus jujur jujurnya seperti itu Pak ketika diparaprasen menekan tingkat similarity namun tetap mencantumkan sumbernya kalau bicara tentang teknik-tekniknya itu Pak aplikasinya banyak sekali Pak ada ada aplikasi plagiarism check-up plagiarism kemudian ada termitin juga kalau paraprasen juga ada paraprasen tools itu bisa kita searching di internet bahkan ada juga yang berbayar Pak dia berbayar seperti ini dia hanya mengubah sinonim aja tiap kata setiap kata itu diganti sinonimnya sehingga kalau di check similarity dia gak gak kena mungkin itu Pak masukan-masukan dari saya jadi kebanyakan memang sekali lagi Pak penulis itu takutnya ketika check similarity ternitin ternyata banyak presentasenya tinggi ya sederhananya saja Pak mungkin bisa ditekan dengan cara paraprasen dengan cara paraprasen itu ya itu tadi tetap kita harus mencantumkan sumbernya untuk terhindar dari yang namanya tingkat similarity mungkin itu dari saya Pak Pak Jarudin terima kasih luar biasa nih Pak pertanyaannya mungkin bisa kita bikin workshop nanti nih Pak sepertinya ya kan Pak Jamal ya baik terima kasih Pak ini mungkin pengalaman kita bersama kalau kita pelajari algoritma dari similarity ya sulit sekali bagaimana mereka mendeteksi tapi mungkin seperti yang saya alami mungkin kalau saya saya lebih menghindari kopas artikel lebih baik kita misalkan mengetik ulang tidak kopas-kopas artikel ke artikel kita dari waktasannya karena biasanya kalau kopas itu data-datanya lengket ya Pak biasanya mungkin terbang pengaruh terima kasih Bapak Ibu ada lagi Bapak Ibu mungkin kita cukupkan sampai disini kalau tidak ada kita cukupkan ya kita sudah lewat kenapa yang punya penyakit 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 saya nanti materi kemudian rekaman video nanti akan kita bagikan lebih kurang dalam waktu seminggu ya Pak kita foto bersama kiranya Bapak Ibu mohon semoga berkenan untuk mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu bisa lakukan foto bersama tapi sebelum saya lakukan bersama saya tutup terima kasih atas participasi dari Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang-suri hari ini menjadi bermanfaat menjadi amal kebaikan kita semua menjadikan kita semangat untuk memulai menulis ya mudah-mudahan nanti hari ini kita akan terus menulis lagi kemudian selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang melaksanakannya untuk wilayah timur selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah timur terima kasih selamat kemarauan berkat sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya biar kita bisa foto bersama oke oke boleh nanti sediakan senyum terbaik Bapak Ibu ya Pak Romindo ini kayak area saloka ya terima kasih ya Pak mirip ya Pak ya silahkan Bapak Ibu nanti yang belum mengisi presensi atau presensi mungkin bisa segera mengisi oke kita mulai ya Pak Ibu ya oke Pak Romy dibantu ya Pak Romy ijin saya bantu Pak Bapak Ibu satu dua tiga sekali lagi Bapak Ibu ya oke sebentar Bapak Ibu oke satu dua tiga sekali lagi Bapak Ibu foto yang ketiga sebentar Bapak Ibu ya oke satu dua tiga oke baik terima kasih Pak terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak terima kasih dengan bermanfaat selamat dengan kani kepada puasa dan aktifitasnya lancar sampai pada rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak terima kasih terima kasih semuanya izin live ya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjutkan lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati